Perhotelan memang menjadi GM itu harus menguasai tiga departemen dulu di hotel, yaitu sales and marketing department, room division. Jadi selamat siang Pak Minta Nubraha ya, Pak Bapak sebagai general managernya Ashton Inggrisik, perkenalkan nama saya Tanya Pasa Anjani, saya dari Deli Hotels sebagai marketing operasi. Jadi disini keperluannya saya ingin membuat suatu konten nih Pak, kontennya itu video GM Scorner. Jadi GM Scorner ini kita interview santai, ngobrol-ngobrol santai, itu tentang hotel, tentang kepribadiannya Pak GM sendiri, sama Deli Aktivitisnya Bapak sebagai GM. Jadi saya mulai ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya, santai aja nih di Deli Aktivitisnya Pak. Pak Minta nih sebagai GM nih, kerjanya ngapain aja sih Pak, kalau boleh tahu. Kalau udah jadi GM ya tugasnya adalah menjaga hotel ini berlokasi, kemudian manajemen berjalan lancar, strategi berjalan lancar, semuanya. Jadi kalau kayak dianggapnya ini kalau udah jadi GM, hotel ini adalah istri keduanya. Jadi harus selalu dilihat, selalu dirawat, terus pokoknya setiap hari. Jadi memang GM ini taking control of everything ya Pak ya? Oke, jadi ini terus yang kedua, Bapak kan saya mau nanya nih sedikit tentang perjalanan karinya Bapak sebagai GM nih sekarang. Sekarang kan Bapak udah dipik sebagai GM nih, general manager. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang pengen ah suatu sapi jadi GM ah gitu kan. Nah itu perjalanan karinya Bapak dulu, mereka gimana sih Pak? Oke, sebelumnya ini adalah Aston in Gresik, ini adalah hotel ke-9 yang pernah saya pimpin. Oke. Awal mula karir memang karena pendidikan saya dari perhotelan. Awal mula karir saya sebenarnya bukan dulu awalnya itu bukan orang hotel. Oke. Oke, tapi kenek bis Vitru Mini M160 Jakarta dari Lebak Bulus, Manggarai, Jakarta. Jadi transit di Pasar Rumput, Jakarta. Habis itu baru kuliah, 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 kuliah. Bisa dapat beasiswa ke Perancis untuk belajar. Melanjutkan sampai ke S2-nya. Setelah itu baru hijrah ke hotel-hotel kecil. Oke. Hotel kecil akhirnya saya bisa ke Chen, Hotel Internasional. Dan ya itu awal mulanya dari bawah, bukan langsung jadi GM. Iya, iya sebenarnya Pak. Berarti yang ada tadi beasiswa sekolah di Perancis itu, itu sekolah apa sih Pak kalau boleh tahu? Itu ya perhotelan juga. Perhotelan juga? Perhotelan juga cuman kedudukannya ada di Lille, France. Jadi dapat beasiswa selama dua tahun, maka sudah belajar. Oke, berarti memang Pak Paminta ini ngerasain semuanya ya, maksudnya dengan prosesnya dari bawah banget sampai akhirnya dari sekarang gitu ya. Iya. Oke, dengan kesehariannya Bapak nih sebagai general manager dari Aston Inn, itu ada nggak sih Pak passionnya Bapak di luar pekerjaan ini? Maksudnya, mungkin saya passionnya, saya suka masak nih, padahal pekerjaan saya bukan fokus di masak. Ada nggak sih yang berbeda gitu, misalkan olahraga atau apa gitu? Saya kalau hobi, memang gym. Oh nge-gym, iya suka kelihatan kalau nge-dumpal juga. Jadi saya memang dari dulu senang olahraga untuk gym, jadi biar tetap bugar, karena di usia saya sekarang yang ke-50, saya harus jaga benar performen. Iya, soalnya kemarin saya sempat ini, sempat liat-liat nih kan, wih Bapaknya dumpal banget, badannya masih bagus, gagah gitu, ternyata suka nge-gym berarti. Oke oke, nah ini kan orang kan pasti liat nih gym, gede banget, maksudnya pekerjaannya udah tinggi nih dalam dunia hotel kan, pasti orang-orang liatnya juga enak nih pasti, di hotel kerjanya gitu-gitu aja. Mungkin ada yang beranggapan, padahal setiap pelajaran ada resikonya, ada ups and downs-nya gitu, kira-kira apa sih Pak, enak nggak enaknya sebagai gym itu sendiri? Kalau gym hotel tuh enaknya tetap mudah terus ya, jaga penampilan terus, kita selalu dituntut untuk grooming-nya di Tata, greeting-nya di Tata, jadi mudah terus, tapi kalau nggak enaknya kalau jadi seorang gym, dia harus jauh dari keluarga. Karena dia harus fokus ke hotel ini, biasanya banyak gym yang keluarganya di mana, dia stay-nya di sini, karena setiap hari memang saya harus di sini terus, enaknya di situ. Kalau menurut saya, perhotelan atau sebagai gym, dunia yang sangat-sangat asik menurut saya, karena semakin banyak hotel, semakin banyak kompetitor, semakin strateginya semakin dikembangkan. Oke, jadi sebagai gym kan tentunya nggak mudah ya Pak ya, kira-kira apa sih Pak kealian khusus, atau kira-kira ada nggak sih kebutuhan khusus sebagai gym gitu, kita filosofatif, atau kita harus inovatif, atau gimana sih, kira-kira kebutuhan khususnya apa nih, untuk menjadi seperti seorang Pak IPAM nih, kira-kira. Oke, kalau di dunia perhotelan memang menjadi GM itu harus menguasai tiga departemen dulu di hotel, yaitu sales and marketing departemen, room division, dan FB division. Dari mendalami tiga departemen itu, maka banyak akan menjadi GM yang akan mumpuni, karena inovasi yang digeberk dari hotel itu adalah room, kamar, penjualan kamar, kemudian penjualan makanan, baru didampingin dengan strategi marketing. Oke, nah itu yang saya pelajarin dulu ketika saya pengen menjadi seorang GM, dari tiga itu. Oke, jadi itu tadi seputar kerjanya Pak IPAM, gitu ya, saya sekarang nanya nih tentang Aston nih, tentang hotelnya nih, jadi kira-kira Aston sendiri itu konsepnya seperti apa sih Pak? Oke. Terus fasilitasnya nih bisa dijelasin nggak sih ke kita secara detail gitu, kita kira-kira. Oke, ini sebenarnya belum Aston, ini Aston Inn, jadi masih di bawahnya Aston, tapi Aston Inn Gerse sendiri beda dengan Aston Inn yang lain, karena konsep Aston Inn sebenarnya bintang tiga, konsepnya adalah bisnis hotel. Tapi kalau untuk Gresik ini, karena kita punya ballroom kapas tiga ribu, kita jadi nice hotel, yang mustinya ini kalau dikasih tarat ini empat hotel bintang empat. Benar. Ya, unik sekali karena apa, di area Gresik sendiri dengan banyaknya manufacture, banyaknya perkembangan bisnis yang maju di sini, terus perusahaan-perusahaan besar di sini, Aston Inn Gresik sangat-sangat dibutuhkan di Gresik. Jadi memberikan apa ya, sentuhan baru lah ya, memberikan warna baru di Gresik lah, orang-orang kan maunya Gresik emang ada angkanya sih gitu kan. Terus ternyata, wah ada Aston, terus dengan, aku juga awalnya surprise datang ke sini karena ya memang nggak nyangka gitu loh, kok ini katanya third star tapi kok kayak four star. Iya. Apalagi aku pas ngecek, pas itu lagi ada nyimpan wedding kan, terus kok gede banget gitu. Terus nggak sama nih, berarti ini harusnya four star nih aku gitu. Ini four star mesti. Iya bener-bener. Emang ada rencana-rencana kan? Iya. Karena ini kan Aston, ini kan baru umurnya baru satu tahun, empat bulan ya. Oke. Baru opening tahun kemarin, jadi kita menjajakin dulu market yang ada dulu. Setelah market terbentuk, kita tambahin beberapa fasilitas baru menjadi hotel bintang Pak. Oke. Untuk fasilitasnya, kira-kira fasilitasnya tadi kan ada Pak Ajis Pak selain Mike tadi ya yang disebutkan? Iya. Fasilitasnya sebenarnya lengkap sekali dari, makanya saya katakan bahwa ini sebenarnya bintang Pak. Oke. Kenapa? Dari jumlah kamar 142, ballroom kapasitas 3000, kita masih punya beberapa meeting room, kita punya spa, kita punya gym, pebugaran, kita punya restoran yang cukup luas, terus kemudian ada pool, sekarang baru saya bangun lagi tempat olahraga lagi di lantai di atas lobby ini. Sangat lengkap sekali. Jadi kalau diomongin bintang 4, bintang 5 ini udah ada fasilitas. Baik, baik. Terus juga ini uniknya ya Pak, karena kita kan gak ngerti kan dari awal kan barusan kemarin banget nih, waktu kita offering ke Makarin kan, ini ternyata ada di deketnya bahkan sebelahan sama mall kan ya. Iya. Seperti yang kita tahu, itu memang membuat promosinya atau dimana memang, atau memang dapat lokasinya di sini atau gimana? Iya. Karena kebetulan owning company-nya sama. Oke. Kita jadi owner-nya ini memang dia pertama buat itu mall-nya dulu, setelah mall-nya berjalan baru untuk hotel-nya. Oke. Dia buka, jadi selisih satu tahun opening-nya. Jadi ini termasuk fasilitas tamu juga. Fasilitas tamu yang kita dari connection-nya lead, kita konekkan dengan mall juga. Iya. Itu yang membuat unique stand-in gerse. Bener, bener. Jadi udah apa ya, maksudnya komplit ya Pak ya. Ada mall, ada bahkan swimming pool, ada spa juga gitu. Oke. Terus kan kebetulan kan kemarin seperti yang Pak Minta bilang, ini kan masih baru ya, masih baru setahun 4 bulan. Iya. Nah kan kebetulan baru kita kemarin menghadapi kondisi pandemi nih. Yang mana itu pasti dirasakan sama seluruh bidang lah. Apalagi bidang hospitality dan pariwisata kan. Nah kira-kira gimana sih kiat-kiatnya Aston ini buat survive atau bahkan berkembang dengan masa pandemi seperti ini. Apakah ada brand promoting sendiri dari Aston Inn? Waktu kita buka di bulan Februari, terus bulan April, Maret, April, kemudian Covid. Iya. Kita udah semangat dulu lah, karena kita buka. Dan waktu kena Covid, semua tim buat bekerja keras, kita cari solusi terbaik. Oke. Jangan menyerah. Yang penting adalah protokol kesehatan kita jalankan. Semuanya keamanan tamu untuk menginap kita tambahin. Setelah itu kita bikin inovasi-inovasi baru. Yang membuat tamu tetap berkeinginan untuk stay di Aston, kemudian event di Aston. Inovasi itu biasanya adalah berhubungan dengan Covid sendiri. Contoh kami punya makanan herbal, minuman herbal. Kemudian ada beberapa kegiatan yang men-support tentang gimana sih caranya virus itu tidak pernah ditanggu. Memang kalau motivasi kerja sendiri ya Pak, mungkin Pak Ipam disini juga sebagai boosternya karyawan ya. Untuk motivasi kerja yang salah-salah dibutuhkan apalagi di masa pandemi Covid ini. Nah ini yang terakhir nih Pak, kebetulan. Kenapa sih? Kenapa sih kalau ditanya nih Pak Ipam nih? Kenapa sih kita harus pilih Aston Inn sebagai hotel andulan kita? Misalnya ini. Oke. Untuk Gresik ya Aston Inn Gresik ya? Iya. Kenapa harus pilih? Karena apa? Di Aston Inn Gresik sudah tersedia semuanya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Di Aston Inn Gresik sekarang ini adalah menjadi market leader di Gresik sendiri. Sentralnya itu adalah di Gresik. Dan kemudian kemarin Pak Bupati juga bilang bahwa ini adalah rendepusnya Gresik disini. Jadi titik temunya orang berkumpul itu di Pembumas ini di area Aston. Makanya kami sekarang ini sangat-sangat positive thinking ya dengan kegiatan yang ada di surrounding Gresik ini. Pasti akan tersentralis disini. Berarti Aston ini sendiri punya potensi besar ya Pak ya? Untuk bisa berkembang. Kita juga berharap Aston bisa berkembang lagi di selanjutnya selanjutnya. Terima kasih Pak Pak Min atas waktunya. Terima kasih.